Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Vicky Jawa Tengah, Media Informasi Boboto Jawa Tengah Gimana Boboto kabarnya? Apakah baik-baik saja? Apakah ada yang mau dicurahkan selain sebab bola? Silahkan loh ya komentar sebelum kita bahas ke topik Kita tunggu, kita selalu mendoakan, mudah-mudahan Anda semua sehat dan saya juga didoakan sehat ya, amin Kita akan membahas tentang, perlu enggak sih Irfan Jaya di Persi? Ini adalah topik yang menarik untuk kita bahas ya kali ini Irfan Jaya, pemain PSS Lehmann yang dikait-kaitkan dengan Persi Bandung, Persija Jakarta, dan Bali United Akan memutuskan karirnya atau memutuskan karir selanjutnya setelah piala FF Setelah dia pulang dari Singapura nanti Tetapi banyak netizen, banyak pecinta sebab bola Indonesia yang meraba-raba kemanakah Irfan Jaya nanti akan melanjutkan karirnya Banyak dari Boboto yang menginginkan untuk Irfan Jaya ke Persib Jadi pertanyaan, apakah Irfan Jaya itu dibutuhkan Persib dan apakah Persib membutuhkan Irfan Jaya? Ini terlepas dari apapun nanti keputusan Irfan Jaya dan Persib Bandung Ini hanya berasumsi, asumsi saya sendiri sebenarnya belum dibutuhkan Karena apa Persib disitu masih, Irfan Jaya kan berposisi sebagai penyerang sayap Penyerang sayap kita harus memakai formasi 4-3-3 Sedangkan Persib saat ini terbiasa menggunakan formasi 4-4-2 Dan disini kita masih, kita sudah fix mendapatkan DDS Kemudian Bruno Kattan Hede Mungkin Bruno Kattan Hede tetap dijadikan di Striker ya Duit dengan DDS Jika Irfan Jaya masuk, kemungkinan kita akan menggunakan formasi 4-3-3 Dan 4-3-3 kita gelendang tengahnya cuma satu Yaitu Rashid ataupun Maklok Dan ini yang saya rasa tidak akan mungkin Karena jika Rashid ataupun Klok tidak bermain bersamaan Ini sangat tidak bisa, apa ya Tidak bisa menjanjikan untuk pertandingan Persib Tetapi jika 4-4-2 masih oke lah ya Tetapi jika nanti keingin robet untuk 4-3-3 Sebenarnya kita juga punya penyerang sayap banyak Disitu ada Rashid butuhan Juga ada Fiskara ya Disini bisa menjadi penyerang sayap Jika Kattan Hede ataupun DDS dipasang tunggal menjadi Striker tunggal Tetapi jika Kattan Hede ini tidak Dia tipikal pemain yang tidak bisa memantulkan bola Ataupun tidak bisa melayani Striker dengan empuk Jadi dia tipikal pemain keras Pemain keras dalam arti bekerja keras gitu Bukan keras, kasih keras itu bukan Jadi Kattan Hede ini tipikal pemain yang mencari bola Untuk dimasukkan gol Ataupun umpan ke Striker Tetapi dia tidak bisa mendapatkan bola Terus mengolahnya Ataupun memberikan umpan-umpan cantik kepada DDS Seperti Konate Bukan seperti Konate ya Tipikal dari Kattan Hede ini Dia cenderung seperti Rashid butuhan Seperti itu Tapi ya kualitas mungkin sedikit agak Tinggi dari Kattan Hede Jadi disini saya mengungkapkan bahwa Belum saatnya Irfan Jaya di Persib Karena potensial pemain-pemain Persib juga sudah banyak Disitu ada Rashid butuhan yang seharusnya Dan semestinya sudah bisa menjadikan line up utama dari Persib Ataupun mungkin cadangan Ya bisa juga Rashid butuhan Tetapi jika menggunakan formasi 4-3-3 Saya kira Gelendang kita hanya satu Dan ditopang oleh second striker Ataupun Penyerang sayap itu tadi Mungkin yang akan dilakukan Kattan Hede dijadikan Striker Penyerang sayap Kemudian Irfan Jaya di Penyerang sayap juga Ini hal yang tidak Realistis ya Karena kita harus mengorbankan Satu gelendang kita Dan mungkin itu di clock ataupun di Rashid Formasi 4-3-3 mungkin bisa digunakan ketika ada momentum-moment tertentu ya Mungkin bisa Tetapi jika Menggunakan formasi 4-3-3 dalam permainan yang normal Saya rasa tidak bisa Ataupun belum saatnya Karena kita mengandalkan oleh sayap kanan dan kiri Disitu ada Febri-Hari-Hadi Dan di kanan ya Dan di kiri Mungkin nanti ada flat sebutuhan yang bisa Dijadikan sayap Juga Kattan Hede pun bisa dijadikan di sayap Jadi Kemungkinan formasi yang Akan digunakan robet 4 back tetap sama Kemudian 4 gelendang 2 gelendang tengah Yaitu Rashid dan Klopp Dan di kanan kiri Tetap Febri-Hari-Hadi Dan di kiri itulah yang menjadi Pertanyaannya Karena di kiri itu Bisa Fret sebutuhan Bisa Fiskara Tetapi Kalau Sayap yang normal Ataupun Disitu Seperti Febri Sayap murni Kita belum ada Jadi kita belum ada Mempunyai sayap kiri yang Benar-benar Begat jadi Sayap kiri itu Bisa direbutkan Fret sebutuhan Tetapi Juga ada Fiskara Tetapi jika Irfan Jaya Ditaruh di Sayap Saya rasa belum Tipikal dia bukan seperti itu Tipikal Irfan Jaya bukan Di sayap murni Dia penyerang sayap Jadi dia Pemantul Untuk striker Memanjakan striker-striker kita Jadi begitu Bagaimana menurut Anda Jangan lupa Komentarnya dan diskusi bersama Nanti ya Kalau saya Kesimpulannya Saya belum Belum membutuhkan Ataupun belum cocok Ataupun belum Saatnya persimpal rekrut Irfan Jaya Kalau Anda bagaimana Ayo kita diskusi Di kolom komentar Terima kasih Sudah menonton Jawa Tengah Media informasi Dogoto Jawa Tengah Salam sehat Salam santun Salam waras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax